Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Bahwa betul hari ini tanggal 24 September 2024 telah diputus di TN Jakarta Selatan perkara klien kami yaitu Sarwenda dengan RO ya, putusan itu dilakukan secara e-court jadi tidak dihadiri secara fisik tetapi dilakukan secara e-court nah hasil putusannya Alhamdulillah memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan ya, sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau perset ya, atau banding terhadap keputusan yang ada jadi, kami terima nanti setelah tujuh hari kekuatan itu akan berkekuatan hukum tetap ya, dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Inola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri ya, oke, teman-teman itu aja ada yang mau ditanya Pak, tadi soal ini juga ada kesepakatan kan di luar pengadilan ada banyak hal itu harta soal kasus dan macam boleh diceritakan Pak iya, benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwenda di luar persidangan dan memang kesepakatan-kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama begitu ya dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta disitu ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga dalam hal ini properti dan kendaraan kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami, Sarwenda demikian Pak, sedikit penegasan lagi tadi disebutnya memang benar dari pihak tersebut tidak akan mengajukan banding ya, tidak mengajukan banding atau verset ya atau perlawanan dari first act ya, ini kan diputus first act ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugang ya, kami tidak akan melakukan verset atau perlawanan terhadap perusahaan ini dan kami terima Pak sudah mengabarkan Sarwenda mengenai ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga dan memang klien kami pada intinya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan Pak, untuk kesempatan tadi dibikinnya kapan? kalau boleh tahu apakah sebelum gugatan itu masuk ke pengadilan atau sambil jalan ketika sidang itu masuk gugatan itu masuk baru dibicarakan seperti itu gini nanti mungkin pihak klien kami yang langsung menyampaikan kapan itu dibuat ya, yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik ya, tidak ada saling menjelekan satu sama lain ya, tetap menjaga kepentingan anak ya, anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan tetapi di depan mereka mereka tetap kompak ya, mereka tetap memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah ini meskipun ada masalah ini ada pembagian hari berapa-berapa bang untuk Ruben berapa dan untuk Wenda atau kalau Wenda tidak se rigid itu ya jadi memang natural aja memang memang kalau misalkan Ruben kosong mungkin anak-anak kan bersama Ruben kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda seperti itu proses ini kan selama ini adem sih gitu gak ada saling tuding segala macam apakah itu juga ketunjuk dari Abang kepada klien juga supaya berjalan ya semua aja gitu gak ada saling tuding gak ada kayak orang-orang cara gini sebelum gugatan ini dianjukan ya kami memang banyak berkomunikasi dengan klien ya masalah sebenarnya apa sih gitu ya apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita adu secara fisik ya atau saling ngotot-ngototan ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu gitu jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa dan akhirnya memang bisa antara mereka juga tidak saling menjatuhkan ya kan karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya ya masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan ya jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya alasannya adalah ketidakcocokan ya baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga ya ada perbedaan cara pandang terkait mana yang didahulukan mana yang tidak ya itu memang proses dan itu semua bermula dari ketidakcocokan ya jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa detailnya mungkin nanti pada saat konversi pers yang dilakukan oleh klien kami ya mungkin menunggulah ya mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan pertengahan sampai akhir yang akhirnya puncaknya di akhir ya gak bisa tahan lagi ya sudah akhirnya harus mengajukan gugatan nah gini gugatan yang diajukan teman-teman wartawan juga akan bertanya kenapa Ruben yang menggugat kenapa gak klien kami yang menggugat ya klien kami jujur saja hanya fokus terhadap mengurus anak itu yang pertama yang kedua klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawah suaminya saat itu jadi karena suaminya yang menikahi ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian gitu jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois klien kami aja yang mengajukan gugatan ya tetapi dia menjaga wibawah klien menjaga wibawah suaminya saat itu ya jadi biar itu berjalan aja dan Alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum Ruben juga orang yang baik ya Sarwenda juga orang yang baik hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka Pak saya nampak untuk anda mungkin Sarwenda juga akan dapat nampak setelah perceraian beberapa bulan ya terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi disini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya di luar dari itu Sarwenda masih menanggungnya sendiri gitu jadi terkait biaya sekolah kemudian ya suster yang berkaitan dengan anak semuanya tapi lepas dari itu seluruhnya ditanggung oleh klien kami jadi saya tambahin ya jadi yang namanya setelah putus perceraian tidak lagi klien kami dinafkahi oleh pihak Ruben ya itulah sebabnya klien kami saat ini terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri ya tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan ya A, B, C itu Ruben yang menafkahi ya selebihnya itu klien kami jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben itu tidak ada ya jadi murni hanya untuk anak-anaknya bang izin mungkin bang sebelumnya ada informasi kalau misalnya biaya hidup semua ditanggung oleh Ruben biaya hidup siapa? biaya hidup Sarwenda dan anak-anak oh iya termasuk rumah biaya listrik dan lain-lain seperti apa mungkin bang itu yang kami klarifikasi ya dan baru saja kami klarifikasi memang untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami terlepas dari itu biaya anak-anak yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben Masih artinya sampai sekarang atau dari awal pernikahan sebelumnya Ruben tanggung atau baru ini ditanggung ya seiring dengan proses persidangan ini berjalan ya kalau untuk waktu tepatnya kami juga kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung pada saat konferen PS dengan klien kami jadi udah clear ya bahwa tidak ada lagi isu mengenai bahwa putus perceraian lalu Sarwenda tetap mendapatkan nafkah tidak jadi semua yang dilakukan sekarang ini oleh Sarwenda untuk menghidupi anak-anaknya nanti untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri juga tetapi untuk kebutuhan anak memang kita bersepakat bahwa Ruben masih menanggung gitu ya tapi terbatas ya tidak semuanya ya yang tadi disampaikan faktor saya bahwa memang sebagian Ruben sebagian jadi isu yang sempat ada tadi bahwa dia menerima juga apa namanya biaya rahidup selapusnya tidak itu tidak benar ya Masih Sarwenda untuk untuk di rumah itu sebenarnya Sarwenda ya jadi nanti mungkin bisa ditanya langsung kalau pada saat dia konferensi PS lah ya tapi intinya tidak semua di biaya oleh Ruben untuk anak ada nominalnya ya bang berapa juta sebulan atau gimana untuk anak biayanya kan di dalam gugatan perceraian hanya mengajukan soal perceraian tidak bicara soal hak anaknya berapa tetapi saya yakin komitmen mereka itu tidak lagi membatasi untuk anak berapa yang penting anak ini bisa bahagia ya jadi tidak tidak ada lagi yang batasan oh ya perbulan sekian tidak ya Saya pikir Ruben juga orang yang baik tidak akan membiarkan apabila memang ada kekurangan terhadap anak-anaknya begitupun Sarwenda juga Pak, ini untuk nasib veteran itu sendiri setelah pusing terkait apa apakah nanti dia akan pulang ke kampung halaman atau memang itu masih dibawah dengan Ruben dan Menda ya kami juga sudah pernah menjelaskan bahwa memang terkait dengan veteran memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan pun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib veteran, sampai saat ini masih tinggal menetap sekolah bersama dengan klien kami juga, gitu loh. Jadi kalau ditanya masih dibiayai, masih dibiayai. Berarti Pak, ini berarti nantinya salah apa, veteran juga akan bergabung dengan putri-putri dengan Sarawenda dan Ruben, dan tinggal bersama Sarawenda, dan dibiayai oleh Ruben seperti itu? Iya, sejauh ini yang kami tahu masih demikian. Nanti untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke klien kami juga pada saat konferensi pers, ya. Pak, tadi kan untuk alasan sendiri itu adalah tidak cocokan. Dari Bang Minola juga ada, kan, berbeda pendapat, sering berbeda pendapat. Tapi bisa posisi pernikahan ini sudah 11 tahun, Pak. Itu mulai kapan sih ada tidak berbeda? Kalau informasi dari saksi yang pernah kita tanyakan juga, yang pernah bersidang juga, memang dari awal saksi, saksi ini kan kurang lebih 4 tahun sudah bekerja ya, 4 tahun lalu ya. Dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan, percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah. Jadi, dan itu sering, pertengkaran itu sering, meskipun kecil tapi sering. Ya, jadi misalnya, ya perbedaan pendapat, milih bajunya beda, seleranya beda gitu ya. Jadi hal-hal kecil juga, cara makannya, kadang-kadang mau menu ini, mau itu, itu selalu bertengkaran mereka. Ya, jadi pertengkaran itu terus-menerus. Ya, itu yang disampaikan salah satu saksi ya, pada saat kemarin diperiksa. Ya, kan sebelum didatangkan ke pengadilan kan kita juga bicara dengan saksinya. Itu juga yang disampaikan mereka. Jadi memang tidak cocokan yang terus-menerus. Jadi, itu yang menjadi dasar utama ya, kenapa sampai mereka bercerai. Kan, kalau masalahnya keseluruhan seperti itu, masalah kecil lah umur. Ya, masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa ber, apa ya, tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya gitu. Ya, jadi sebenarnya itulah momen yang paling-paling selalu bermasalah lah gitu ya. Nah, kembali ke masalah Betran. Betran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung ya. Jadi, tidak ada lagi perbedaan ya. Bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi Betran. Bahwa dia bisa memilih ya. Dia mau kemana saja sekarang sudah bebas. Tetapi status dia sebagai anak tetap, ya, tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda gitu. Pada saat dia dianggap. Jadi, apa ada perbedaan, tidak ada perbedaan. Ya, tetap akan seperti itu. Pak, sedikit tadi kan di belakang 4 tahun si saksi itu ada, sudah ada tetap seimbang, tapi guangnya itu mungkin berapa tahun terakhir, atau setahun terakhir, pokoknya dua tahun terakhir, dan menjadi guang keputusan mereka kira-kira, oke, setelah gitu ya. Kalau itu nanti ditanyakan ke Wenda ya. Karena gini, 4 tahun bertengkar terus-menerus, mungkin teman-teman media juga baru melihat bahwa dalam satu tahun terakhir ini aja, ya, baru ada rencana mau perceraian ya, mungkin baru satu tahun terakhir. Ya, tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda. Ya, prinsipnya, keputusan ini klien kami menerima semuanya, dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi, tidak bergantung oleh siapapun, ya, dan akan fokus mengurus anak. Ya, itu aja. Kalau rumah baru itu jatuhnya ke Wenda, itu jatuhnya milik bersama atau bukannya ke Wenda seperti apa? Ya, berdasarkan kesepakatan di luar persidangan yang telah dijalin antara klien kami dengan Ruben, memang rumah tersebut akan menjadi hak daripada klien kami. Demikian, hingga hanya saja ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang masih akan ditanggung oleh pihak Ruben terhadap bank, begitu ya. Seperti itu. Bang, kalau untuk tingkat pemerikasi mereka, seperti apa bank? Gini, terkait dengan gondogini tadi, rumah, itu konsepnya adalah mereka tetap memikirkan anak-anak. Ya, jadi rumah itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Wenda atau Ruben, tetapi itu difokuskan bahwa untuk masa depan anak-anak. Ya, jadi tidak ke arah satu pihak, ya, tetapi itu adalah benar-benar mereka persiapkan untuk anak-anak besar, ya, inilah rumah mereka. Karena itu mimpi mereka. Atas namanya, Pak, rumahnya? Ruben, Ruben. Datang Ruben atas namanya? Ya, atas namanya Ruben. Terkait cicilan, nanti ditanyakan ke Wenda ya, sama Ruben ya, itu kayaknya udah masuk ke privasi, tapi yang pasti konsepnya bukan milik satu dua orang, tetapi konsepnya adalah rumah ini dipersiapkan untuk anak-anaknya dewasa nanti. Bang, rumah ini dibuat setelah memang ada perselesihan atau memang sebelumnya sudah disiapkan pemerikasi apa, tapi di pertengahan jalan terjadi cekcok, terus seperti apa, Bang? Ya, kalau dari awal sebelum dibangun rumah, sudah cekcok, nggak mungkin mau bangun rumah, gitu ya. Sebenarnya untuk gong perceraian, kan, ya, kalau percengcok kan mungkin saja, tapi gong perceraian nggak mungkin pada saat dia sebelum bangun rumah, sudah ada gong perceraian, tetap dia bangun kan nggak mungkin, gitu. Jadi gong perceraian, ya, mungkin di ujung-ujung lah, ya. Bang, berarti pas saat cerai ini siapa yang akan pindah ke pulau rumah, Bang? Apa, Ruben atau si Sarwenda, Bang? Kalau dari cerita saksi, sih, Ruben ya? Kalau dari cerita saksi, ya, tapi sekali lagi, itu tidak, saya tidak mau membuat siapa yang salah, siapa yang benar, ya, dari awal saya selalu bilang, dan saya tegaskan kepada klien kami, bahwa persoalan ini jangan sampai membuat anak-anak tidak bahagia, gitu. Jadi biarin orang dewasa yang berproses secara hukum, tetapi anak-anak ini tetap harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup, ya. Dan juga jangan terlalu banyak memberikan informasi yang membuat anak-anak ini melihat bahwa orang tuanya bertengkar besar, gitu, ya. Jadi, sekali lagi, saya mohon maaf, saya pikir untuk masalah-masalah yang akan membuat masalahnya makin besar, saya tidak bisa sampaikan, gitu. Ya, tetapi intinya sekarang sudah menerima putusan ini dengan legowo lah, ya, dari klien kami. Pak, keputusan kan udah putus tadi siang, Bang, ya, dan kedua pihak juga menerima dan lenggak dengan keputusan yang tanda. Udah ada komunikasi belum antara kedua pihak, Sarwenda dan juga... Belum, kalau komunikasi sih menurut saya belum. Komunikasi antara klien kami dan klien Bang Minyola hanya terkait masalah anak saja, bahwa saya menurut saya, terlepas dari itu menurut saya tidak ada komunikasi. Termasuk keputusan ini mungkin ya sudah menyenangkan ke kami juga kepada persoalan hukum. Bang, izin goremen masih lagi, tadi sempat mengatakan bahwa Sarwenda itu sudah tidak dijaya lagi sama Ruben. Apakah memang itu kebawaan dari Sarwenda sendiri atau memang sudah kesepakatan antara dua belah pihak itu? Saya pikir disinilah kita menilai bahwa Sarwenda dan Ruben itu adalah orang-orang yang baik. Jadi mereka juga, Sarwenda sudah tahu ini bermasalah, tidak haji mumpung minta dibiayai sana. Sini enggak, jadi sudah paham juga posisinya, sehingga dia juga tidak meminta hal-hal yang sifatnya ya sudah, bukan hak dia gitu ya. Jadi mereka hanya fokus kepada pembiayaan anak. Berarti memang dari permintaan Sarwenda sendiri yang sudah tidak mau dibiayai dengan Ruben gitu ya? Bukan permintaan, tetapi memang faktanya pada saat orang bercerai, suami istri ya tidak fair juga kalau seandainya sudah bercerai terus masih meminta haknya gitu ya, itu enggak fair juga. Jadi, Sarwenda pahamlah situasi itu dan dia tidak mau wajib mumpung, meminta segala macamnya, tidak lah. Dia, klien kami benar-benar fair lah ya. Sarwenda bakal pressure lah, Pak? Minggu depan kayaknya, insya Allah. Bayang, Pak, Pak, Pak. Masih, sekarang masih serumah, Pak. Sudah tidak, sudah tidak. Dari sebelum gugatan diajukan juga sudah tidak. Tapi cerita dari Wenda mungkin anak-anak yang dua ini belum tahu atau bagaimana kalau dari cerita Wenda? Mungkin tahu, tapi tipis-tipis lah ya. Jadi cukup dikasih tahu aja, diberikan pemahaman ya. Mungkin bisa mengerti lah ya. Kalau veteran cukup apa? Oh iya kalau veteran sudah dewasa kan sudah 18 tahun ya. Berarti sama Tanya cuma tahu? Ya tipis-tipis kali ya.